Intro Bus sekolah yang mengangkut sebanyak 18 pelajar sekolah yayasan Panti Budaya Kisaran mengalami kecelakaan dan terbalik di desa Hesa, jalan lintas Sumatera. Dari 18 siswa, 5 diantaranya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Abdul Manan untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak unit lakalantas Polres Asahan. Pengevakuasian para pelajar sekolah tersebut berhasil dilakukan berkat adanya bantuan dari warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas. Menurut kaset lantas Polres Asahan AKP Hendrik Aritonang, mobil yang mengangkut 18 siswa sekolah tersebut melaju dari arah Simpang 4 menuju Kisaran. Atas keterangan supir, mobil yang dikendarainya tiba-tiba mengalami masalah di bagian kemudi yang kemudian membuat mobil oleng dan terbalik. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan bus tersebut dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari saksi mata di lokasi kejadian. Antor sekolah kejadian sekitar pukul 8, bus membawa anak-anak sekolah antongan terjemput dari arah Simpang 4 dari arah Rantau Perapat menuju Medan. Di tikungan Hesa, bus kehilangan kendali, out of control, laka tunggal yang menyebabkan korban 5 orang saat ini anak-anak sekolah dirawat di Rumah Sakit Urum Kisaran. Saat itu ada sekitar kurang lebih 18 penumpang, tapi di antara 18 tersebut memang mengalami luka-luka dan saat ini dirawat di Rumah Sakit. Penyebab kecelakaan ini masih kita selidiki, karena berdasarkan informasi tadi kita menanyakan kepada supir penyebab dari setir yang kosong, tapi kita saat ini masih lakukan penyelidikan untuk lebih pasti. Terima kasih.